Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Gak kerasa ya bulan Februari udah mau selesai, cepet banget dah Kayak perasaan masih barusan aja gitu 2021 Udah mau Maret aja Anyway, kalo kalian udah nonton playlist Hormat Dari Lama Pasti kalian udah pernah nonton video-video penampakan YouTuber Arab Yang paling menyeramkan yang udah gue bikin 3 part Dan di video kali ini, gue mau ngebahas penampakan hantu-hantu Meksiko yang gak kalah creepy Langsung aja kita mulai videonya Video yang pertama ini berasal dari cuplikan YouTuber dari Meksiko, El Cubo Oficial Di video ini, Doi diundang sama salah satu pemilik rumah di Meksiko Pemiliknya cerita kalo dulunya rumah itu dibangun di atas perkebunan jambu Dan pas salah satu pekerjanya ada yang gali-gali tanah buat berkebun Mereka nemuin ada 2 mayat tanpa identitas yang dikubur disitu Kondisinya udah tinggal tulang belulang dan salah satunya mayat anak kecil Gak lama kemudian rumah ini dibangun Dan orang-orang yang pernah tinggal disitu sebelumnya Ngaku kalo mereka sering ngalamin hal-hal aneh Kayak ada benda yang bisa gerak-gerak sendiri Dan kadang mereka ngedengar ada suara bisikan-bisikan Yang gak jelas sumbernya dari mana Dan akhirnya yang ngontrak rumah itu cabut dari situ Dan si pemilik rumah ini udah berkali-kali buat nyoba jual rumah ini Tapi susah banget lakunya Karena rumah ini udah terkenal angker di kalangan warga sekitar situ YouTuber El Cubo Oficial ini bersama timnya Doi datang dan eksplorasi di dalam rumah itu Nenya Halo Mami, saya ada yang sama Si, si Donde? Si, aki poro pasio atras depa qua Kek, 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 kek Para el puarto esta Aka? Si Kek, kek, kek 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 Si, ayo yang aki wey Aki 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 Donde la escondiste, cabron No te pases de verga wey Alguien aina niña kita lo juro Kek si deko Hola Pipa pemilik rumah itu Doi ngaku kalo doi ngeliat Ada sebuah bayangan hitam Yang kayak ngintip dari balik pintu Dan mereka juga berkali-kali ngedenger Ada suara anak kecil yang kayak bilang Halo Dari dalam rumah itu Si youtuber ini selalu bilang Kalo doi itu skeptis Dan doi itu gak percaya sama hal-hal yang begituan Jadi doi mikir kalo mungkin aja Temen-temennya yang tadi tuh ada yang ngeprank Jadi dia minta semua orang yang ada di ruangan itu Buat naruh handphonenya di atas kasur Maksud dia supaya gak ada kemungkinan Kalo suara yang tadi tuh cuman suara rekaman handphone Dari salah satu hp temennya Abis itu dia lanjutin live Dan ngobrol sama viewersnya Tapi Ada yang aneh guys Dan ngobrol sama Kelihatan ada yang aneh gak? Persis di belakang lubang pintu yang deket banget sama orang ini Disitu ada penampakan kayak kepala anak kecil yang ngintip ke arah youtuber ini guys Doi dan timnya sama sekali gak ada yang sadar sama penampakan yang tadi Sampai beberapa menit kemudian Banyak viewers live streamingnya yang heboh Yang bilang kalau barusan ada penampakan di lubang pintu Dan pas mereka cek Ternyata di belakang pintu itu gak ada apa-apa Sosok yang tadi udah gak muncul lagi guys Youtuber paranormal investigator dari Meksiko El Payaso de la Toledo Datang ke sebuah kuburan yang terkenal sangat angker Bernama Los Mochis Cemetery di Sinaloa, Meksiko Mereka mau membuktikan keberadaan urban legend yang sangat terkenal disitu Tentang sosok wanita berbaju putih Yang katanya suka mondar mandir di kuburan itu tengah malam Mereka coba buat panggil-panggil sosok itu Dan coba buat pancing-pancing supaya sosok yang tadi mau muncul Dan kerekam di kamera Tapi kayaknya yang dateng justru sosok yang lain Que se hagan sentir Tentang sosok yang terkenal disini Tentang sosok yang terkenal disini Video yang tadi itu live di facebook ya guys Jadi sama sekali gak ada editan Dan abis temennya manggil-manggil sosok yang tadi Dan doi coba buat siul-siul pakai tangan Tiba-tiba di kejauhan ada sosok anak kecil berwarna putih Yang kayak lari-lari masuk ke arah batu nisan Dan pas mereka coba buat ngedeket ke arah sosok yang tadi Mereka gak nemuin siapapun Awalnya mereka kira kalau sosok yang tadi itu anak kecil yang nyasar Atau cuma bocah yang iseng main-main di kuburan Tapi pas dipanggil-panggil malah kedengeran kayak ada suara ketawa Dan kadang justru ada suara tangisan anak-anak Dan mereka juga gak paham Ngapain ada anak kecil yang lari-lari di kuburan jam segini Nah di momen ini mereka baru sadar Kayaknya sosok yang tadi itu bukan bocah deh Tapi penampakan dari sosok penunggu yang ada di kuburan itu Dan mereka coba sekali lagi buat komunikasi sama sosok yang tadi En donde estas Andolos a ver Mira, mira, espérame Si es un niño wey Si es un niño, si es un niño Si es un niño wey Si es un niño Espérame Amigos Si es un niño wey Si es un niño Sekali lagi ada sosok yang sama yang muncul dan lari-lari di kejauhan Dan sosok itu kembali menghilang di antar batu nisan Tapi kali ini si youtuber ini coba buat ngejer sosok yang tadi Doi lari cepet banget ke arah sosok itu Tapi pas sampai disitu doi sama sekali gak nemuin siapapun Sosoknya udah ngilang So gimana nih? Apakah sosok yang tadi itu adalah penampakan bocil yang kebetulan main di kuburan tengah malam? Atau emang bener? Sosok yang tadi itu Tuyul Video yang ketiga ini berasal dari channel youtube Artifo X Tinto Di salah satu videonya Kevin dan kameramennya Fabio Datang ke sebuah kuburan Dimana di kuburan itu Kebanyakan yang dikubur itu adalah anak-anak guys Kevin coba buat tanya-tanya dan komunikasi sama sosok yang ada di kuburan itu Dan kayaknya Sosok yang ada di kuburan ini tuh Sosok yang ada di kuburan ini Dia lleva aproximadamente 2 tahun Trabajando en este lugar Y nos cuenta que En todo este tiempo Ha tenido Manifestaciones Incluso en donde él duerme Nos comentaba que le han Bajado ¿Qué pasó? ¿Se escuchó? Si Fue como un quejido Si Niño Si quieres jugar No seas mamón Güey A tu lado A tu costado Si Hacia allá se escuchó Güey Se escuchó Hacia allá No mames No mames cabrón Otra risa Fue otra risa Güey No tengo miedo absoluto Te pido que te manifiestes No seas mamón Güey Allá Acá 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 No mames Alguien corrió Escoche No mames Dime que es lo que quieres Niño No mames No mames Bíjala cinggala Que cinggalos Banyak banget kejadian aneh yang berhasil mereka rekam di videonya Mulai dari suara tangisan anak kecil Suara langkah kaki Sampai ada suara anak kecil yang bilang My mom Karena mereka udah ngerasa cukup Dan mulai ngerasa gak nyaman Jadi mereka mutusin buat cabut dari situ Tapi pas mereka udah mau keluar dari situ Ada sebuah penampakan yang Coba deh Kalian lihat dulu Un cementerio Un cementerio lleno de De actividad Repleto De manifestaciones paranormales Muchas energías Mucha energía vagando Por todas las tumbas Por todo el sitio Tratando de jugar Pas mereka udah mau closing videonya Dan Fabio coba buat panning kameranya terakhir kali di kuburan itu Tanpa mereka sadari Ada sesosok bayangan hitam Yang kayak berdiri gak jauh di belakang mereka Dan kalian bisa lihat sendiri ya Di video yang tadi mereka berdua tuh sama sekali gak sadar sama sosok yang tadi Sosok itu kayak berdiri deket banget sama mereka Dan kayaknya ngikutin mereka Mungkin sosok itu mau ikut mereka pulang ke rumah kali So yang berikutnya ini bukan kuburan Bukan rumah Tapi sebuah kolam renang Yang katanya itu sangat angker di Meksiko Awalnya kolam renang ini cuman kolam renang biasa aja Yang dibuka untuk umum Tapi banyak pengunjung yang datang kesitu Dan bilang Kalau pas mereka berenang tuh Kadang mereka ngeliat ada bayangan hitam di dalam air Lama kelamaan rumor itu menyebar Dan kolam renang ini jadi sepi Ujung-ujungnya kolam renangnya jadi tutup Sekarang kolam renang itu udah tutup 7 tahun guys Jadi bangunannya itu dibiarin kosong gitu aja Tim poltergeist official datang dan eksplor disitu Mereka disitu cukup lama ya Dan banyak kejadian aneh Dan ada beberapa suara-suara yang gak jelas sumbernya dari mana Jadi mereka coba buat ngunci pintu masuk Supaya suara dari luar tuh gak masuk ke dalam Tapi justru ada kejadian aneh Pintu yang tadinya dibunci Gak bisa ngebuka sendiri Tapi diantara semua kejadian yang tadi Ada sebuah penampakan yang sama sekali gak mereka sadari Terekam di video mereka Sampai mereka nge-upload video yang tadi Dan banyak viewersnya yang notice Kalau ada sesuatu di ujung kolam Perhatikan video ini baik-baik Albu kejadian aneh Daleks Albu kejadian Albu kejadian Alumbra 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 Di ujung kolam ada sebuah bayangan hitam yang cukup tinggi ya menurut gue Bayangan itu kayak berdiri di depan tembok Dan cuma kerekam berapa detik aja Pas kameranya dipending lagi Sosok itu udah ngilang guys Mereka juga shock pas tau kalau di videonya yang tadi tuh ada sebuah penampakan Karena mereka sama sekali gak sadar Dan mereka baru tau ternyata selama mereka disitu Ada yang ngeliatin mereka Di episode hormat sebelumnya gue udah beberapa kali ngebahas video-video penampakan dari youtuber Mexico Ricky Velasquez Tapi video yang kali ini tuh menurut gue wajib banget deh kayaknya buat gue bahas bareng sama kalian Kenapa? Ya karena gue penasaran aja gitu Sosoknya itu sejelas itu men Dan gue juga pengen tau nih gimana pendapat kalian tentang sosok yang ini Dan perlu kalian ingat semua video Ricky itu live streaming guys Jadi sama sekali gak ada editan Di salah satu videonya Ricky datang ke sebuah rumah yang katanya angker banget Dia datang bertiga bareng dua temennya Dan katanya rumah itu dihantui sama sosok gadis kecil Jadi Ricky punya ide buat ngajak sosok itu main petak umpet Nahh estamos en el espejo Estamos en la casa la niña Kenapa? Uy Gue fue Kenabots Si siéntes aqui mismo kita encerrado ya como si siente Entah kenapa tiba-tiba di tengah video Riki tuh kayak ngumpul bareng dua temennya yang tadi Di salah satu kamar mandi yang ada di dalam rumah itu Dan ada suara teriakan anak kecil yang kedengeran jelas banget di video Seolah sosok yang tadi tuh kayaknya deket banget sama mereka Mereka semua langsung keluar dari kamar mandi yang tadi Dan mereka lari ke lorong Dan disini mereka coba buat komunikasi lagi sama sosok yang tadi Ada suara benda yang cukup Cukup keras yang kayak dijatuhin atau dibanting gitu guys Yang mereka bertiga itu juga gak tau sumber suaranya dari mana Dan sekali lagi mereka coba buat masuk lagi ke kamar mandi yang tadi Dan komunikasi dengan sosok yang tadi Kali ini tanpa Riki sadari ada sosok yang terekam di kameranya Riki sama sekali gak sadar dengan penampakan ini Tapi kalau kalian perhatiin Di bagian ujung bawah cermin Disitu kayak ada sosok gadis kecil yang ngintip ke arah kamera Riki Dan keliatan jelas banget di pantulan cermin Tapi apa yang terekam di kamera Riki berikutnya ini Langsung bikin mereka kabur ketakutan dari situ Si ves eso en el espejo se ve como manchas así como rostros Atau Atau Riki coba sekali lagi buat ngerekam ke arah cermin yang tadi Dan kali ini Doi sadar Doi ngeliat kayak ada sebuah bayangan aneh di ujung cermin Dia juga sempet tanya ke temennya Dan pas mereka coba buat ngecek ke bilik kamar mandi itu Mereka kaget banget karena ada gadis kecil yang literally jongkok di kamar mandi itu Bahkan kalian bisa liat sendiri ya Kepala dan rambutnya itu kerekam jelas banget di kamera Walaupun bagian bawah badannya itu gak sempet kerekam guys Karena mereka udah shock banget dan langsung cabut dari situ So gimana menurut kalian? Apakah video yang tadi itu cuma settingan? Hoax? Atau emang bener? Sosok yang tadi itu adalah penampakan dari sosok penunggu rumah itu Oke that's it guys untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton